Warga Jalan Sentul Gang 2 Kelurahan Banjarujo Kecamatan Taman Kota Madiun digemparkan dengan meninggalnya Aris Budianto tak jauh dari rumahnya. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau PNS tersebut sudah tergeletak dengan kondisi beberapa luka akibat benda tajam. Kejadian tersebut lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Suwaji warga setempat menjelaskan saat itu tengah memberi makan ayam. Dirinya melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak. Suwaji lantas melaporkan kondisi mantan pegawai RRI Madiun tersebut kepada keluarganya dan diteruskan kepada kepolisian. Dari siapis pakan ayam, ada orang tidur, terus saya hubungi seng estri, terus estri lihat situ. Terus estri teriak-teriak, lantas tetangga lihat situ. Itu jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 5 kurang sepumat, saya tahu saya. Seusai subuh ya? Iya. Oke, sepengketahuan Bapak itu lukanya bagian mana aja? Apanya? Ada luka? Tidak tahu saya. Yang tahu Pak Ipin sama Pak Rudianto yang tahu luka itu. Saya tidak tahu saya. Saya cuma tahu orang tidur itu. Posisinya bagaimana? Tidur melumah. Kasat reskrim Polres Madiun Kota, AKP Tatar Hernawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Korban biasanya pergi ke majid untuk surat subuh. Terkait peristiwa berdarah tersebut terjadi saat korban berangkat atau pulang dari majid masih dalam penyelidikan. Ditemukan dalam kondisi sudah meningkat. Dugaannya dibunuh ya? Dugaan sementara ya. Kalau pelaku sudah diketahui? Belum. Ini masih kita mentahkan keterangan saksi-saksi. Kita melakukan pengalaman lah itu nanti. Moga-moga dalam waktu dekat kita tidak mencapai karena informasi tetap. Kalau ini tadi ditemukan sekitar pukul berapa? Ditemukan pertama kali tadi setelah subuh ya. Setelah subuh. Setelah lima. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Madiun. Gris Banto, JTV, Madiun.